Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Di rumah, untuk bawang putih dan bawang merahnya Itu biasanya kalau gak dicop, digeprek Kalau gak diimis biasa kan Nah sekarang cobain menggunakan resep seperti ini ya guys Jadi untuk bawang putih dan bawang merahnya Itu dihaluskan terlebih dahulu Menggunakan minyak sayur Kemudian kalian tinggal tumis aja Nah disini kita akan tumis ya say Kita tumis dulu nih sampai benar-benar wangi Kemudian kalian tinggal masukin aja Untuk lengkuasnya Nah kita tumis Bawang putih, bawang merah Kemudian lengkuas sampai benar-benar nih Aromanya tuh wangi banget ya say Jadi nanti dia akan menghasilkan Si minyaknya atau sarinya itu Benar-benar murih say Oke lanjut ya haji Nah seperti kalian mau bikin sayur kuah biasa aja lah ya Kalian tinggal siapin aja air secukupnya Kemudian didihkan Setelah mendidih kalian tinggal masukin aja dulu Sayuran pelengkap lain yang lebih keras duluan ya guys Seperti wortel sama jagung manis Setelah itu Kalian masukin aja nih bumbu halus Yang barusan kita udah tumis sama lengkuasnya ya say Cus gebruskin Kita aduk sebentar Jadi nih kita cek dulu nih Untuk jagung manis sama wortelnya itu Udah mateng atau belum Kalau jagung manis sama wortelnya udah mateng Baru kalian boleh masukin nih Nanti ya pada akhir Itu bayam sama tomat Begitu ya guys Nah kalian masukin nih dulu Bumbu penyedap lain Seperti kaldu bubuk Garam dan gula Nah setelah itu kita tinggal aduk rata lagi Nah yang terakhir baru kita masukin bayam Dan kemudian kita masukin tomat Jadi bayamnya ini dimasukin terakhir sama tomat itu Supaya dia gak terlalu layu Jadi kalau namanya sayuran nih Dia kita olah terlalu layu Kandungan vitaminnya tuh dia akan berpindah Atau beralih ke air ya guys Jadi cukup aja sebentar Karena bayam ini kan dia cepet layunya gitu ya guys Nah kita tinggal aduk rata lagi Kemudian cek aja nih rasanya kurang apa Begitu ya guys Cus Nah ini dia say Sayur bayam ala eke udah jadi Kalian wajib banget sih cobain Bikin sayur bayam tapi ala eke kayak begini guys Dijamin endol banget ya kan Cita rasa dari bawang putih, bawang merah Sama lengkuas yang kita tumis dulu nih Itu bikin si kuahnya tuh gurih banget Dan aromatik dari si lengkuasnya tuh Bikin selera makan sayur say Pasti anak-anak juga kayak begitu Terbukti sama anak-anak ke eke sekarang Iya kan cin Dan waktunya sekarang kita akan membahas tentang bayam ya guys Faktanya Kalau ternyata bayam ini gak bisa dikonsumsi lebih daripada 5 jam Karena bayam ini mengandung nitrat Nitrat itu bisa berubah menjadi racun NO2 ataupun nitrit ketika dia teroksidasi oleh udara Nah bahkan nih sekalipun kalian punya mentahan bayamnya nih Kalau kalian simpan dulu sekalipun itu di dalam kulkas Tetap kandungan racunnya itu akan semakin meningkat Untuk kesehatan tubuh kalian Jadi baiknya Untuk mengolah bayam ini bener-bener harus tepat ya guys Begitu kalian beli nih mentahannya Kalian langsung olah menjadi sayur Ataupun tumisan Dan langsung juga dalam waktu 5 jam kalian harus buru-buru abisin gitu ya guys Kalau dalam waktu 5 jam kagak abis Pijan weker para bayam Ember Dan juga nih di klik tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video eke yang terbaru lainnya Kalau begitu saya undur diri dari hadapan kalian Terima kasih See you and Bye bye